Intro Nah pemirsa sekarang kita sudah berada di tempat di tepi pantai. Mau mencobain cara tali-tali latif healing. Duduk siang. Enak tapi kan? Enak. Seger kan? Seger. Fresh air gitu kan. Buat ngelamun-ngelamun gitu ya. Engelamun-ngelamun. Engga usah mikir apa-apa gitu. Kalau aku ya suka banget dengan harus. Bayangin dengan situasi kayak gini nih. Iya ke laut kan enggak ada batasnya. Iya. Jadi kita bengongnya tapi enggak ada batasnya gitu. Itu enak loh. Beneran cuma bengong enggak mikir. Iya enggak usah. Iya enggak usah. Sambil ngayal-ngayal juga asik nih. Makanya kita tanya pertanyaan andai-andai. Andai-andai. Andai. Andai Talita. Pasangan kamu punya banyak sahabat perempuan. Iya. Kira-kira kamu akan ngelarang dia sama sahabat-sahabatnya itu enggak? Selesai sahabat aku. Cewek. Sahabat-cewek. Sahabat pasangan kamu. Oh misalnya pasangan aku punya sahabat perempuan. Eh gitu. Bakal ngelarang apa enggak? Atau ada batasan atau aturannya gitu enggak dalam bergaulang sama sahabat perempuan. Batasan pasti ada tapi kalau ngelarang enggak. Oh ngelarang enggak. Batasannya apa? Batasannya yang standar aja sih. Karena kalau yang namanya sahabat pasti kan ada batas gini loh. Kalau kita punya hubungan sama pasangan pasti punya komitmen. Jadi pasti kita sudah punya perjanjian. Kita sudah punya. Oke kamu maunya begini, aku maunya begini. Kamu enggak sukanya begini, aku enggak sukanya begini. Karena gini gak mungkin kita begini loh. Kadang kita juga punya privacy yang kita pengen juga enjoy dengan sahabat-sahabat kita gitu. Jadi kita juga harus menghargai pasangan kita dengan lingkungannya dia. Asal jangan acak-acak rambut ya Kak. Iya oke. Semuanya ada normanya ada batasannya gitu. Andai ada cowok yang suka sama kamu. Tapi dia sudah punya pasangan. Apa yang akan kamu lakukan? Ya enggak mau. Enggak mau ya? Iya lah. Maunya udah bebas. Beres dulu urusan lu. Gitu. Kalo lu udah beres baru. Gitu. Oke sekarang saatnya kita mau berenang. Enggak nih. Serius. Kayak emang ini langsung enak banget sih nyemplung. Enggak. Kita mau jalan-jalan mau lihat-lihat sekitar ini. Mau. Bagus banget ini tempatnya loh. Let's go. Itutan jangan kemana-mana tetap di rupi vacation. Oke guys. Kalis. Kalis sudah melewati masa-masa. Agak tegang ya. Kau ini lebih tinggi dari yang tadi. Sambil dia main ayunan. Oke. Sambil jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Iya. Kamu. Apa? Tidak. Ini makin jauh ya Kak Ros. Kamu tidak mau menerima bantuan uang dari mantan buat anak kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Huh? Tidak. Tidak.